Inilah dia seorang hamdadi high dari Puji FC akan mencoba melakukan tendangan dalam adu penalti api lancang-ancang hamdadi high hamdadi high Saya panggil pendudang yang pertama dari eksekutif muda Musa Inilah dia playmaker yang didatangkan langsung dari negara Kemil Ya betul Musa ini justru pemain yang cukup handal tentunya bun Dari kamerun juga dia sudah bisa berlakuasi dengan bahasa Cina Golan juga sudah ngolokok tentunya Karena memang kemarin juga pernah dibonceng dengan api untuk yang ingin Musa Dan sama-sama hitam Yang kita lakukan peterolongan inilah dia Musa akan mencoba melakukan tendangan titik putih Dan Aji melakukan blocking yang cukup samping Untuk penyelamatkan Kaji lolos kepada Grand Pena Inilah dia Musa ambil acang-acang berhenti setidak Masro ini justru pemain yang cukup bagus ya Tanya Bung Cukup tenang juga memiliki kejelian Bung soalnya Masro Sehingga di belakang saya juga ada perempuan yang menanyakan kepada Masro Ya Musa win Tenang memernah ayah di panasnya Wani-wani Piro Mampu Masro ini menjadi seorang pelendang yang cukup masuk tentunya Pertama yang kedua dari eksekutif muda saya panggil Richard Ya Richard ini pemain yang cukup bagus tentunya Bung Ya betul Dari pemain Liga 2 tentunya memperkuat eksekutif muda ini Dari pertama main sampai sekarang Memang ini cukup bombastis tentunya Bung Ya apakah mampu kali ini seorang Richard bisa mengecoh seorang Diana Jipung Kita nantikan seorang penjaga dawan yang cukup ganteng dikatakan Ini dia Richard dari eksekutif muda Richard Masro Ya saya panggil pendidang ketiga dari Puci Sanjaya Ya Sanjaya Pak yang mampu mencetak gol pertama Bung Betul sekali Satu-satunya gol Puci tentunya di menangkan oleh Sanjaya tadi Bapak pertama kali ini dipercaya menjadi pendidang yang ketiga Kita tahu Sanjaya memiliki akurasi tendangan yang sangat baik Bung Apakah mampu kita doakan Sanjaya harus berhasil Bung untuk menambah pulih-pulih gol bagi Puci FC Bung kita nantikan Sanjaya-sanjaya Dan ini Sanjaya-sanjaya Saya panggil pendidang ketiga dari eksekutif muda Sudara Dia sebenarnya skor 2-1 Bung Ini pendidang ketiga dari eksekutif muda Kita nantikan apakah mampu seorang Sukron bisa mencetak gol lewat tendangan titik putihnya Bung Ya kita nantikan Mohamad Sukron ini mampu bermain cukup bagus tentunya kali ini Dipercaya dipercaya oleh seorang yang sekutif muda Bung Hajar-hajar Kita nantikan Ini adalah Sukron eksekutif naga Mencoba dengan agak pimpinnya Sukron Sukron Ya betul Bung Nampaknya Sukron juga memang berambisi Dan saya rasa adalah Rasa kiasi tentunya Bung Dengan yang tampak dari Puci FC Saya panggil Sudara Ahmad Ya Ahmad ini justru pemain talenta yang cukup tenang nampaknya Bung Di sini dipercaya oleh auto siang dari Puci Erasun Untuk mempunyai tembangan bola Yang keempat tentunya dipercaya Apakah mampu Ahmad ini Kita nantikan di dalam olahraga Inilah dia Salah Ahmad Back yang cukup belincang dan cukup musik Dipercaya oleh kapten tim untuk melakukan tendangan titik putihnya Ini harus mampu dicetak oleh Ahmad Untuk mengembangkan satu gol bagi Puci FC Lawas ke batang grand final Kita nantikan dan coba letakkan jipulit pun dan seorang Ahmad Bunda sedikit ke belakang Doa terus dipasangkan dari pemotong Puci Inilah dia Ahmad Ahmad Selanjutnya Saya panggil Penelan penentuan dari eksekutif muda Saudara Ari Apapun Ari ini gagal Maka Puci lah Yang akan lolos ke babak berikutnya Bung Yo ini justru tantangan bagi Ari Jack Bung tentunya Betul Ari Jack merupakan sosok pemain yang cukup luar biasa menurut saya Bung Luar biasa Benar-benar matang Benar-benar menguasai lapangan Dan juga punya fisik yang cukup Gakset tentunya dong dari seorang Ari Jack Namun kali ini ada babak yang cukup berarti pundang seorang Ari Jack Bung Betul Karena memang ini suatu tantangan yang mana harus mampu Ari Jack ini ya Kita nantikan ini Salah satunya Kesemangat tentunya dimiliki Inilah dia Ari Jack Dari eksekutif muda Mencoba menghadapi bola Ari Jack Ari Jack Masuk Masuk Saya panggil Penelan terakhir atau penentuan Dari Puci FC Saudara Akim Apabila Akim ingin berhasil Buka puncil Yang akan lolos ke babak selanjutnya ternyata Betul Akim ini juga sudah Lihe dengan bahasa Cibobos ketemu Iya Kemarin juga kita sudah Walang jangan lupa Akim menjadi penelan Kalau hidup akan mampu Ini tuh sudah harus mampu Akim Ayah 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 selamat kepada Umbuchi Anda masuk ke babak BNP final tentunya dan juga aku mohon maaf kepada tim dan taksepuda karena juga Anda wow luar biasa itu gengan bos komara